Tujuh orang pelaku perundungan terhadap sejumlah siswa SMP di sebuah vila di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditangkap polisi, diberitakan sebelumnya, viral rekaman video sejumlah pelajar SMP melakukan perundungan terhadap pelajar lainnya di sebuah vila di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan rekaman video yang beredar tampak enam orang pelajar itu mencium kaki beberapa orang pelajar lainnya, bahkan dalam rekaman yang berdurasi sekitar 38 detik tersebut pelajar korban perundungan tersebut. Ditendang oleh seorang siswa hingga tersungkur, Kapolsek Pacet AKP Himarawasli Pratama mengungkapkan, ketujuh orang pelaku perundungan terhadap siswa SMP tersebut satu orang di antaranya berusia 23 tahun. Dari ketujuh pelaku itu di antaranya, AJ, 23, sudah dewasa, sedangkan enam orang lainnya masih berusia di bawah umur, yakni RJ, PN, ARJ, Junior, AS dan MPA, katanya kepada wartawan, Sabtu, 17 Juni 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan lanjut dia, pelaku AJ, 23, memaksa para korban untuk mencium dan push up, bahkan para korban itu mendapatkan tendangan di badan hingga kepala, selain pelaku kita juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti lain, yaitu satu unit motor, satu buah telepon gengam. Dan ikat pinggang, ucapnya, ia mengatakan, pelaku AJ menganiaya korban dengan cara menabrak dengan sepeda motor, dan memukulinya dengan ikat pinggang, pelaku perundungan yaitu AJ, 23, dikenakan pasal 76C Jopasa 80 Ayat 1 Undang-Undang Noh 35 Tahun 2014. Dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan, katanya, kami akan melanjutkan pemeriksaan terhadap anak serta koordinasi dengaan balai pemasyarakatan, BAPAS, terkait dengan beberapa pelaku yang masih di bawah umur. Ucapnya, dia menambahkan, pihaknya akan segera memanggil pihak sekolah dan orang tua korban serta pelaku.